berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca dan mempelajari berkas tersebut, setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut umum, telah mendengar pembacaan keberatan dari terdakwa atau penasihat hukum terdakwa dan pendapat dari penuntut umum, menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Dakwaan ke-1 Primer Melanggar Pasal 340 Juntuh KUHP Juntuh Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP Subsider Pasal 338 KUHP Juntuh Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP Dan dakwaan ke-2 Pasal 49 Juntuh Pasal 33 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Juntuh Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP Subsider Pasal 48 Ayat 1 Juntuh Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Juntuh Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP atau ke-2 Primer Melanggar Pasal 233 KUHP Juntuh Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP Subsider Pasal 221 Ayat 1 Ke-2 KUHP Juntuh Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP Menimbang bahwa atas dakwaan dari penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa telah mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut Terima kasih Menerima seluruh, satu, menerima seluruh nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Dua, menyatakan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242 Jakarta Selatan nomor 10 tahun 2022 tanggal 5 Oktober 2022 Batal demi hukum, memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghentikan pemeriksaan perkara nomor 796 PITB PN Jakarta Selatan Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan Memulihkan nama baik harkat martabat terdakwa dengan aksigala akibat hukumnya Dan enam, membebankan biaya perkara kepada negara Atau setidak-tidaknya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang seadilnya Menimbang bahwa atas keberatan dari penasihat hukum terdakwa tersebut Penuntut umum telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya Atau setidak-tidaknya majelis hakim yang membeli penasihat hukumnya Menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdi Sambu, SIK, MH 2. Menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara nomor PDM 242 Jakarta Selatan-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan material 3. Menyatakan pemeriksaan terdakwa Ferdi Sambu, SIK, MH telah tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register PDM 242 Garing JKT Jakarta Selatan-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 4. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambu, SIK, MH tetap berada dalam tahanan Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti uraian keberatan penasihat hukum terdakwa dan pendapat penuntut umum maka dapat disimpulkan alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum terdakwa dalam nota keberatannya adalah sebagai berikut 1. Kronologi dan ringkasan surat dakwaan yang tidak menggunakan peristiwa secara utuh dan hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa mempertimbangkan saksi yang lain Menimbang bahwa apabila mencermati keberatan penasihat hukum terdakwa pada bagian ini maka dapat diketahui bahwa keberatan tersebut menyangkut uraian dalam surat dakwaan penuntut yang menurut penasihat hukum terdakwa tidak memuat secara lengkap uraian peristiwa hukum yang terjadi sehingga terdakwa Ferdi Sambu, SIK, MH didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum Menimbang bahwa dalam nota keberatannya dapat diketahui pula bahwa penasihat hukum terdakwa dalam menyampaikan hal tersebut disertai dengan ringkasan dakwaan sebagaimana termuat dalam halaman 6 sampai dengan 25 yang pada pokoknya membahas hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang terjadinya tindak pidana dan rumusan delik yang didakwakan terhadap terdakwa Ferdi Sambu, SHS, IK, MH Menimbang bahwa terhadap nota keberatan di atas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini Menimbang bahwa setelah membaca dengan seksama nota keberatan penasihat hukum terdakwa yang secara spesifik mengurekan kronologis peristiwa terjadinya tindak pidana yang menurut penasihat hukum terangkum dalam 3 fase peristiwa hingga mengakibatkan terdakwa Ferdi Sambu, SHS, IK, MH oleh penuntut umum telah didakwa melakukan perbuatan yaitu A. Dakwaan ke-1 Primer Pasal 340 KUHP Junto Pasal 55 Y1-1 KUHP Subsider Pasal 338 KUHP Junto Pasal 55 Y1-1 KUHP Dan dakwaan ke-2 Pertama Primer Pasal 49 Junto Pasal 33 Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Junto Pasal 55 Y1-1 KUHP Subsider Pasal 48 Ayat 1 Junto Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Junto Pasal 55 Ayat 1-1 KUHP Atau ke-2 Primer Pasal 233 KUHP Junto Pasal 55 Ayat 1-1 KUHP Subsider Pasal 221 Ayat 1-2 KUHP Junto Pasal 55 Ayat 1-1 KUHP Menimbang bahwa dengan diuraikannya hal-hal seperti yang termuat dalam nota keberatan penasihat hukum tersebut dapat diartikan bahwa terdakwa maupun penasihat hukumnya memahami dan mengerti jika terdakwa Ferdi Sambo SIKMH tengah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana termuat dalam dakwaan kombinasi penuntut umum sebagaimana telah dijabarkan penasihat hukum terdakwa dalam nota keberatannya Menimbang bahwa selain daripada itu rumusan Pasal 156 Ayat 1-1 KUHP dapat diketahui bahwa segera setelah penuntut umum selesai membacakan surat dakwaannya atau segera setelah penuntut umum selesai memberikan penjelasan kepada terdakwa mengenai dakwaannya maka terdakwa atau penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan dengan mengumumkakan beberapa eksepsi misalnya A. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya B. Dakwaan tidak dapat diterima C. Surat dakwaan harus dibatalkan Menimbang bahwa apabila merujuk pada Pasal 156 Ayat 1 KUHP eksepsi yang dikemukakan oleh penasihat hukum tersebut tidak termasuk dalam lingkup eksepsi yang diatur dalam ketentuan pasal dimaksud sehingga lebih tepat apabila hal ini dipertimbangkan pada waktu pembuktian pokok perkara aku menimbang bahwa oleh karenanya keberatan yang demikian itu haruslah dikesampingkan 2. Surat dakwaan disusun oleh penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material sehingga harus dinyatakan batal demi hukum Menimbang bahwa dalam nota keberatannya pada bagian kedua ini penasihat hukum terdakwa menitikberatkan pada surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum dilakukan dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material sehingga surat dakwaan berdasarkan Pasal 143 KUHP haruslah dinyatakan batal demi hukum Menimbang bahwa penasihat hukum terdakwa mengemukakan tentang surat dakwaan harus sejalan dengan hasil pemeriksaan penyidikan Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan merupakan dakwaan yang palsu dan tidak benar Surat dakwaan yang demikian tidak dapat dipergunakan jaksa untuk menuntut terdakwa Menimbang bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh penasihat hukum tersebut disertai dengan dasar argumentasi yang disandarkan pada ketentuan Pasal 143 Ayat 2 dan Ayat 3 KUHP sehingga dakwaan penuntut umum haruslah dinyatakan batal demi hukum Menimbang bahwa oleh karena keberatan dari penasihat hukum terdakwa dikemukakan dengan dilendasi ketentuan normatif tentang syarat syarat sahnya suatu dakwaan dikaitkan dengan urean dalam dakwaan penuntut umum maka Majelis Hakim selanjutnya memberikan pertimbangan sebagaimana di bawah ini Menimbang bahwa pembuatan surat dakwaan oleh penuntut umum merupakan suatu kegiatan yang mempunyai arti penting dalam suatu proses penuntutan Dan karena untuk membuat surat dakwaan seperti itu penuntut umum dituntut kesermatan dan ketelitian serta pengalaman serta keahliannya bukan saja di bidang hukum pidana formal yang antara lain mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi pembuatan surat dakwaan dan hukum material yang mengatur masalah-masalah unsur tindak pidana yang didakwakan sebagai yang telah dipenuhi oleh terdakwa akan tetapi juga di bidang hukum pemindanaan yang antara lain mengatur masalah stratmat dan penindakan yang dapat diputuskan oleh hakim dengan maksud adanya keselarasan pemahaman antara tuntutan pidana dengan tujuan yang ingin dicapai oleh penuntut umum dalam menentukan lamanya pidana yang dituntut bagi terdakwa Menimbang bahwa kuap sendiri tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan surat dakwaan oleh karena itu majelis hakim mengacu pada doktrin ilmu hukum bahwa yang dimaksud dengan surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan Yahya Harahab, Esha, Pembahasan Permasalahan dan penerapan kuap jilid 1 halaman 375 Menimbang bahwa ruang lingkup keberatan sebagaimana diatur dalam pasal 156 ayat 1 kuap tidaklah berdiri sendiri melainkan keberatan tersebut ternyata hanya dimungkinkan mengenai syarat sah surat dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 kuap Menimbang bahwa suatu syarat dakwaan batal demi hukum atau dinyatakan batal apabila dakwaan jaksa penuntut umum tersebut telah melanggar ketentuan pasal 143 ayat 2 kuap yang menyebutkan syarat-syarat dakwaan tersebut sebagai berikut syarat formil sebagaimana diatur pasal 143 ayat 2 kuap huruf A kuap yang mengatur bahwa suatu surat dakwaan harus memuat tanggal dan ditanda tanggal oleh penuntut umum serta memuat identitas terdakwa yakni nama lengkap tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal agama dan pekerjaan terdakwa apabila syarat formal tersebut tidak dipenuhi maka akan menyebabkan dakwaan kabur atau obskur libel atau identitas terdakwa menjadi tidak jelas syarat material diatur dalam pasal 143 ayat 2 kuap ayat 2 huruf B yang mengatur bahwa suatu surat dakwaan haruslah memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan menimbang bahwa cermat berarti surat dakwaan dibuat dengan penuh ketelitian, ketidaksembarangan, dan hati-hati disertai suatu ketajaman dan keteguan kemudian jelas berarti tidak menimbulkan kekaburan atau keraguan-keraguan serta terang dan tidak perlu ditafsirkan lagi sedangkan definisi lengkap adalah komplit tidak ada yang tercecer atau ketinggalan menimbang bahwa apabila dijabarkan lebih lanjut surat dakwaan yang disusun secara cermat artinya jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwanya didasarkan pada keaturan hukum atau undang-undang yang berlaku tepat bagi terdakwa dan tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan surat dakwaan tersebut batal atau tidak dapat dibuktikan sedangkan surat dakwaan disusun dengan jelas artinya jaksa penuntut umum harus mampu menumuskan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan sekaligus memadukan dengan urean pembuatan material atau cara yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan dan surat dakwaan tersebut harus disusun dengan lengkap artinya seurean surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan dalam rumusan undang-undang secara lengkap semua unsur delik harus dirumuskan dalam surat dakwaan apabila salah satu unsur rumusan delik tidak dicantumkan maka akan berakibat surat dakwaan tersebut batal demi hukum atau null and void menimbang bahwa setelah majelis hakim memperhatikan dengan seksama surat dakwaan atas nama terdakwa Verdi Sambu S.A.S.I.K.M.H nomor register perkara PDM 242 Jakarta Selatan garing 10 garing 2022 tanggal 5 Oktober 2022 majelis hakim sependapat dengan penuntut umum yang menyatakan dakwaan atas nama terdakwa Verdi Sambu S.A.S.I.K.M.H tersebut oleh penuntut umum telah tersusun secara sistematis jelas dan tegas dimana di akhir surat dakwaan tertanggal 5 Oktober 2022 ditandatangani oleh penuntut umum atas nama Rudy Irmawan S.A.M.H kemudian di awal surat dakwaan menyebutkan waktu kejadian yaitu pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022 pukul 14.46 sampai dengan pukul 18 WIB atau setidak-tidaknya waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 serta telah disebutkan lokus deliktinya yaitu tempat di Jalan Saguling 3 nomor 29 Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dan bertempat di Rumah Dinas Komplek Polri Jalan Duren 3 nomor 46 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3, Kecamatan Pancoran 1 Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta disertai dengan urean peristiwa yang tersusun secara terstruktur dari awal persiapan hingga selesainya peristiwa hukum tersebut menimbang bahwa dengan disusunnya surat dakwaan yang demikian itu telah dapat memberikan deskripsi yang jelas tentang siapakah yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini tindak pidana apa yang telah dilakukan terdakwa kapan dan dimana tindak pidana itu dilakukan terdakwa bagaimana terdakwa melakukan tindak pidana itu apa yang dipergunakan atau yang menjadi sasaran dan yang dihasilkan dari tindak pidana itu serta motivasi apa yang telah mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana itu sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum halaman 1 sampai dengan 97 ansih menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka keberatan penasihat hukum terdakwa yang menyatakan surat dakwaan disusun oleh jaksa penuntut umum dengan tidak hati-hati dan menyimpang dan dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material tidak beralasan menurut hukum dan haruslah disampingkan surat dakwaan penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan cara melakukan pemecahan penuntutan atau splicing atas suatu perkara tindak pidana menimbang bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa lainnya adalah mengenai surat dakwaan penuntut umum tidak cermat dan menyimpang dari ketentuan hukum karena menyusun dakwaan dengan melakukan pemecahan penuntutan atau splicing atas satu perkara tindak pidana menimbang bahwa alasan keberatan sebagaimana tersebut di atas dilandaskan pada ketentuan pasal 141 dan pasal 142 kuhab seperti termuat dalam nota keberatan halaman 27 sampai 33 serta ICCPR pasal 14 ayat 3 huruf G menimbang bahwa setelah mencermati alasan keberatan pendapat yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa dan pendapat yang dikemukakan oleh penuntut umum selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan sebagaimana dibawa ini menimbang bahwa sehubungan dengan gabungan beberapa dakwaan pasal 141 kuhab telah mengatur tentang penggabungan atau kumulasi perkara atau tindak pidana maupun kumulasi terhadap terdakwanya sedang dalam pasal 142 kuhab diatur masalah yang berkenaan dengan pemecahan atau splitting berkas perkara yang terdakwanya terdiri dari beberapa orang dapat didakwa secara terpisah menimbang bahwa menurut pasal 141 kuhab penuntut umum dapat mengajukan dakwaan yang berbentuk kumulasi apabila dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan menerima beberapa berkas perkara dalam hal satu beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dan ya oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungan dua beberapa tindak pidana yang bersangkut paut satu dengan yang lain tiga beberapa tindak pidana yang tidak tersangkut paut satu dengan yang lain akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan menimbang bahwa dalam penjelasan pasal 141 huruf B kuhab yang dimaksud dengan tindak pidana dianggap mempunyai sangkut paut satu dengan yang lain apabila tindak pidana tindak pidana tersebut dilakukan satu oleh lebih dari seorang yang bekerjasama dilakukan pada saat yang bersamaan dua oleh lebih dari seorang pada saat dan tempat yang berbeda akan tetapi merupakan pelaksanaan dari permufakatan jahat yang dibuat oleh mereka sebelumnya 3 oleh seseorang atau lebih yang dimaksud mendapatkan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lain atau menghindarkan diri dari pemidanaan karena tindak pidana lain menimbang bahwa kesimpulan yang dapat ditarik dari ketentuan rumusan dan penjelasan pasal 141 KUHAP adalah wemenang penuntut umum untuk mengajukan dakwaan yang berbentuk kumulasi baik kumulasi perkara tindak pidana maupun sekaligus kumulasi terdakwa dengan kumulasi dakwaannya kumulasi atau penggabungan dakwaan baru dapat dibahas secara menyeluruh apabila pasal 141 KUHAP dikaitkan dengan ketentuan perbarengan atau konkursus semen lob yang diatur dalam pasal 63, 64, 65, 66 dan pasal 70 KUHAP Yaya Harap Yaya Harap tahun eleman 405 menimbang bahwa sementara itu mengenai pemecahan perkara atau split sing yang diatur dalam pasal 142 KUHAP menurut pasal ini dalam hal penuntut umum menerima satu berkas perkara yang menguat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141 penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing secara terpisah menimbang bahwa dari rumusan pasal diatas terkandung syarat-syarat tertentu yaitu syarat-syarat yang dalam hal bagaimanakah penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah dengan kata lain melakukan pemecahan perkara syarat yang terkandung dalam rumusan pasal 142 KUHAP tersebut adalah satu penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana dua beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang perlaku atau tersangka tiga yang tidak termasuk dalam ketentuan pasal 141 KUHAP menimbang bahwa apabila ditelah lebih jauh menurut Majelis Hakim yang harus dipahami adalah dalam menafsirkan pasal 142 KUHAP pendaknya penaseh dugum terdakwa tidak melakukan secara parsial hal ini dikarenakan pasal 142 KUHAP terletak pada bab 15 dengan berjudul penuntutan yang memberi arti pembentuk undang-undang bermaksud mengatur tindakan penuntut umum sesuai dengan pemenangnya sebagaimana diatur dalam bab 4 KUHAP menimbang bahwa selain daripada itu norma yang dibuat oleh pembentuk KUHAP dimaksudkan sebagai penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia hal mana secara eksplisit disebutkan dalam konsideran menimbang dari undang-undang nomor 8 tahun 81 tentang hukum masyarakat pidana yang menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahnya dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan pertimbangan di atas maka ketentuan penasihat hukum terdakwa pada bagian ini tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan empat selain itu surat dakwan jaksa penuntut umum obskur libel karena jaksa penuntut umum tidak cermat jelas lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwan menimbang bahwa keberatan penasihat hukum terdakwa pada bagian empat ini menyinggung tentang surat dakwan penuntut umum yang obskur libel karena jaksa penuntut umum tidak cermat jelas dan lengkap menguraikan peristiwa dalam surat dakwan yang pada pokoknya 1. jaksa penuntut umum tidak menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwan secara utuh dan lengkap berdasarkan fakta 2. jaksa penuntut umum tidak cermat tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwan 3. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena hanya berdasarkan asumsi serta membuat kesimpulan sendiri Surat dakwaan Jaksa penuntut umum tidak terang atau obskur libel karena hanya didasarkan pada satu keterangan saksi Richard Eliezer Budiang Lumiu 5. Jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menguraikan rangkaian peristiwa dalam surat dakwaan karena telah mengabaikan fakta yang sesungguhnya 6. Surat dakwaan Jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa Menimbang bahwa apabila membaca dengan sesama urean nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdisambu Esa SIKMH Fit halaman 33 sampai dengan 46 yang dikemukakan pada poin 5 ini dapat disimpulkan bahwa keberatan tersebut menyangkut penyusunan surat dakwaan penuntut umum Yang dilihat dari segi substansi maupun dari sistematika penyusunan yang tidak cermat Tidak jelas dan tidak lengkap sehingga dakwaan yang demikian obskur libel Menimbang bahwa dalam menyatakan dakwaan penuntut umum obskur libel penasihat hukum terdakwa menguraikan kembali kronologis peristiwa Mulai dari fase pertama latar belakang pemicu terjadinya tindak pidana sampai dengan fase ketiga yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap Terdakwa Ferdisambu Esa SIKMH Menimbang bahwa setelah mencermati hal-hal yang diuraikan tersebut menurut Majelis Hakim Hal tersebut adalah sebagaimana dikemukakan penasihat hukum terdakwa Dalam nota keberatannya pada bagian yang mengulas tentang kronologi dan ringkasan surat dakwaan yang tidak menguraikan peristiwa secara utuh Dan hanya bersandar pada satu keterangan saksi tanpa mempertimbangkan keterangan saksi yang lain Dan juga pada bagian yang membahas tentang surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum Dilakukan dengan tidak hati-hati dan menyimpang dari hasil penyidikan serta tidak memenuhi syarat material Yang membedakannya hanyalah pada bagian lima keberatan ini Penasihat hukum terdakwa mengartikan bahwa hal yang dimaksud dengan dakwaan yang tidak jelas atau kabur atau obskur libel Menimbang bahwa dengan demikian hal-hal yang sudah dipertimbangkan sebelumnya Baik yang termuat dalam pokok bahasan 1-3 ini Maka oleh Majelis Hakim hal tersebut mutatis-mutandis merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan Dengan pertimbangan pada bagian 4 ini Menimbang bahwa lebih jauh apabila diteliti dengan seksama dalam menguraikan keberatan poin 4 Huruf A, B, C, D, E, E Tersebut penasihat hukum terdakwa lebih menekankan terjadinya peristiwa Dan menghubungkannya dengan fakta yang menurut penasihat hukum tidak diuraikan secara jelas Lengkap cermat dalam dakwaan penuntut umum Padahal seharusnya penasihat hukum terdakwa mengetahui Bahwa kesesuaian antara peristiwa dan fakta tersebut lebih tepat apabila dibuktikan pada saat pembuktian materi pokok perkara ini Menimbang bahwa sedangkan mengenai surat dakwaan penuntut umum yang tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap Karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa menurut pendapat Manjelis Hakim Mengenai salah satu bentuk delneming atau keturut sertaan Peran dari tiap-tiap pelaku tidak perlu diuraikan secara tepat dalam keturut sertaan mereka Mewujudkan seluruh rumusan isi delik Karena setiap peserta dapat didakwa sebagai pelaku dari suatu tindak pidana Menimbang bahwa berdasarkan urean pertimbangan di atas Maka keberatan penasihat hukum terdakwa pada bagian 4 ini tidak terberawasan dan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan Menimbang bahwa dengan dikesampingkannya seluruh keberatan yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa Ferdisambu SHSI KMH Maka terhadap keberatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak Dan dakwaan penuntut umum nomor register perkara nomor PDM 242 Jakarta Selatan Garing 10 Garing 2022 Tanggal 5 Oktober 2022 tersebut telah dibuat dan disusun sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Ayat 2 Kuhab Menimbang bahwa oleh karena keberatan penasihat hukum terdakwa dinyatakan ditolak Maka pemeriksaan perkara berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 242 Jakarta Selatan Garing 10 Garing 2022 tanggal 5 Oktober 2022 Atas nama terdakwa Ferdisambu SHSI KMH Yang terdaftar di kepanitraan pidana dengan register perkara nomor 796 PITB 2022 PN Jakarta Selatan haruslah dilanjutkan